FUTBOL UNIVERSE Jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat AIS Roma adalah salah satu tim Liga Italia Yang telah berdiri sejak tahun 1927 Sejak saat itu mereka pun berkembang menjadi klub besar di Italia Dan dikenal di seluruh dunia sampai hari ini Nama-nama besar pemain dunia juga banyak Yang memperkuat tim ibu kota Italia ini Dan berikut adalah 11 nama pemain legendaris mereka Yang akan selalu dikenang Romanisti 1. Franco Tancredi Setiap tim terbaik di dunia Pasti memiliki seseorang yang sangat spesial Dan berkesan di bawah Mister Gawang Dengan mencatatkan 383 penampilan bersama Roma Franco Tancredi sangat memenuhi syarat tersebut Sang penjaga Gawang menghabiskan 13 musim bersama Gialo Rossi Dan merupakan anggota kunci dari tim Praeskudeto tahun 1983 Dikenal karena kecepatannya Tancredi sering berlari keluar dari Gawangnya Untuk menggagalkan serangan lawan Dia juga memiliki kelincahan yang luar biasa Dan serangkaian penyelamatan spektakuler Untuk A.S. Roma Tancredi mencatatkan 258 penampilan beruntun Di seri A antara tahun 1980 dan 1989 Serta tampil membela Gialo Rossi Dalam kekalahan mereka Di final Piala Eropa 1984 Dari Liverpool Di Stadio Olimpico Oleh Romanisti Tancredi dikenang Sebagai sosok paling fenomenal Di Gawang mereka 2. Aldair Aldair adalah anggota Hall of Fame Roma Dan dianggap sebagai salah satu back terbaik sepanjang masa Di klub Seorang pemimpin yang pendiam Namun penuh percaya diri Aldair menghabiskan 13 musim Di jantung pertahanan Roma Membuat 436 penampilan Di antara banyaknya skill Aldair Kesadaran akan posisinya yang luar biasa Memberikan perlindungan ekstra Di jantung pertahanan A.S. Roma Karena cedera Aldair melewatkan paru kedua Musim 2000-2001 Saat A.S. Roma meraih Skudeto Tetapi perannya bagi klub Tidak pernah diragukan lagi Pada akhir musim terakhirnya Di kota abadi 2002-2003 Nomor punggung 6 Aldair Dipensiunkan oleh Roma Nomor tersebut baru diperkenalkan kembali Dengan restu Aldair Setelah 10 tahun kemudian Untuk digunakan pemain asal Belanda Kevin Strootman 3. Giacomo Lossi Si jantung Roma Begitulah julukan yang diberikan Kepada Giacomo Lossi Dia adalah salah satu centerback terbaik Yang pernah dimiliki A.S. Roma Lossi menghabiskan seluruh karir profesionalnya Dari tahun 1955 Hingga 1969 Bersama Giacomo Lossi Setelah bermain dalam 450 pertandingan Dia merupakan pemegang rekor Penampilan terbanyak di klub Hingga Francesco Totti Memainkan laga yang ke-451 Pada tahun 2007 Meskipun bukan penduduk asli kota Roma Karena Lossi lahir di Cremona Tetapi julukannya sebagai si jantung Roma Menunjukkan Betapa besar penghargaan Yang diberikan Romanisti kepada Lossi Selamanya Lossi adalah seorang legenda Di kota abadi ini 4. Kafu Dua gol spektakuler Kafu Selalu dikenang Romanisti Sebagai maha karyanya Gol yang dimaksud adalah Dua gol menakjubkan Dari back kanan asal Brasil ini Dalam kemenangan Atas Fiorentina Pada musim 1999-2000 Dari tahun 1997 sampai 2003 Kafu yang dijuluki Il Pendolino Atau si kereta cepat ini Melakukan serangan-serangan Di sisi kanan pertahanan Roma Sembari membuktikan diri Sebagai pemain bertahan Yang luar biasa Sebagai salah satu anggota Hall of Fame Roma Kafu merupakan bagian integral Dari tim Jalorosi Yang memenangkan Scudetto Tahun 2001 Coba tanyakan kepada Pavel Nedved Atau Cristiano Ronaldo Yang tak berkutik Ketika Kafu Berimprovisasi 5. Vincent Candela Bintang Scudetto 2001 Di posisi back kiri Adalah pemain berbakat Asal Perancis Yang bernama Vincent Candela Dia mungkin bukan pemain Yang paling terkenal Tetapi bagaimanapun juga Candela adalah seorang Yang pengabdiannya Sangat luar biasa Bagi Jalorosi Dia membuat 289 penampilan Antara tahun 97 Dan 2005 Mantan kipar Roma Francesco Antonioli Sangat menikmati Kebersamaannya Dengan Candela Di atas lapangan Secara teknis Dia fenomenal Dia memiliki kaki Seperti pemain nomor 10 Tetapi dia juga luar biasa Dalam hal ketahanan fisiknya Kata Antonioli Melihat Candela Menyusuri sisi kiri Roma Membuat permainan Selalu tampak menarik Dan Romanisti Tak akan melupakannya 6. Giuseppe Giannini Tidak ada tim terbaik Roma Yang lengkap Tanpa kehadiran Giuseppe Il Principe Giannini Dijuluki Il Principe Atau Sang Pangeran Karena gaya permainannya Yang elegan Giannini menghabiskan 15 tahun karirnya Bersama AS Roma Seorang pemain Yang bisa melakukan banyak hal Giannini Merasa nyaman bermain Sebagai seorang Fantastista Dan juga sebagai seorang Deep Highing Playmaker Dan dia membuat Lebih dari 400 penampilan Untuk Giallo Rossi Giannini merupakan Bagian dari tim Roma Yang memenangkan Scudetto Pada tahun 1983 Dan dia memenangkan Coppa Italia Tiga kali Selama masa Baktinya Di kota abadi Sebagai kapten Pemain nomor 10 Dan bandiniera Roma Giannini merupakan Idola Francesco Totimuda Yang kelak Menjadi penerus Il Principe Dalam semua Peran di atas 7. Daniel De Rossi Tercatat hanya Ada sedikit pemain Yang memberikan Lebih banyak hal Untuk Roma Daripada Daniel De Rossi Sebagai penggemar Setiap klub Kota kelahirannya De Rossi Merancang permainan Indah Selama hampir 18 tahun Kebersamaannya Gelandang agresif Ini mencatatkan 616 penampilan Yang sangat Mengesankan Untuk Roma Sebelum Mengucapkan Selamat tinggal Dengan penuh Air mata Pada tahun 2019 Kuat dalam Melakukan tackle Diberkati dengan Penempatan posisi Yang sangat baik Dan jangkauan Umpan Yang luar biasa De Rossi juga Menyumbangkan Banyak Gol-gol penting Kadang-kadang Mungkin Dia bisa dituduh Terlalu peduli Seringkali Ketidaktisiplinannya Menyebabkan Lebih Dari beberapa Kartu Merah Tetapi sulit Untuk memikirkan Pemain manapun Yang mewujudkan Kualitas terkuat Di Roma Selain Daniel Del Rossi Delapan Agostino De Bartolomei Dalam perannya Sebagai playmaker Agostino De Bartolomei Merupakan Orkestator Kemenangan Scudetto Roma Pada tahun 1983 Seorang pemain Yang sangat Berprestasi Di Bartolomei Bergabung Dengan tim muda Gialo Rossi Pada usia 14 tahun Dan menjadi bagian Dari skuad utama Selama 12 tahun Menggabungkan Energi Keagungan Dan kemampuan Teknis Di Bartolomei Adalah seorang Gelandang Yang sangat lengkap Seperti De Rossi Dia juga memiliki Kemampuan Mencetak gol Dia Mencetak 69 gol Dalam 310 penampilan Untuk AS Roma Hanya ada Satu catatan Kecil Yang selalu Digaungkan Romanisti Yaitu Di Bartolomei Dianggap oleh Banyak orang Sebagai pemain Terhebat di Italia Yang belum pernah Membela Tim nasional Italia 9. Francesco Totti Francesco Totti Adalah Roma Dan Roma Adalah Francesco Totti Dalam karir Bermain selama 24 tahun Keterampilan Teknik Dan visi Totti Membuat Para penggemar Roma Terpesona Setiap Minggu Perannya Yang ajaib Dalam Kemenangan Scudetto 2001 Merupakan Momen Terbaik Totti Di dalam Negeri Tetapi Mungkin Yang paling Berkesan Bagi Para penggemar Adalah Gol-golnya Yang indah Gol yang Menjadi Ciri khasnya Ucciao Dan berbagai macam Asis Yang terkadang Sangat luar biasa Untuk Memanjakan Para Romanisti Mengingat Ketidakberuntungannya Dengan cedera Dan umur panjang Daya tahan Totti Sebagai seorang Pemain Sangatlah luar biasa Dia terus Mampu Menyesuaikan Permainannya Dengan Kondisi Tubuhnya Dan bahkan Dia masih Mampu Memainkan Beberapa Permainan Sepak Bola Terbaiknya Pada Tahap Akhir Karirnya Dengan 307 gol Totti adalah Pencetak gol Terbanyak Roma Sepanjang masa Dan nama Totti Akan selalu Terukir dengan indah Di hati Romanisti Sepuluh Roberto Bruso Melihat gol Penyeimbang Tendangan Saltonya Untuk Menyamakan Kedudukan Saat melawan Juventus Pada tahun 1983 Adalah Fantastis Itu Itu adalah Salah satu Dari 138 gol Yang dicetak Pruso Dengan seragam Kuning merah Aes Roma Dan dia Hanya kalah Dari Francesco Totti Dalam daftar Pencetak gol Terbanyak Sepanjang Masa klub Michael Platini Pemain peraih Tiga balondor Andalan Perancis Pernah Mengatakan Hal berikut Tentang Pruso Dia adalah Seorang penyerang top Kuat Hebat Di udara Dan mampu Mencetak gol-gol Yang luar biasa Anda bisa menulis Sebuah buku Tentang dirinya Jika ada yang Melakukannya Saya ingin Sekali Membacanya Di jamannya Roberto Pruso Adalah Kebanggaan Aes Roma Yang juga Dipuji Banyak sekali Pemain-pemain Bintang dunia Hal ini Yang membuatnya Spesial Di hati Romanisti Sebelas Marco Delvecchio Dari sekian Banyak nama Striker Berbakat Aes Roma Ada satu Nama Yang sangat Membekas Di hati Romanisti Dia adalah Marco Delvecchio Datang dari Inter Milan Pada tahun 1995 Delvecchio Membukukan 63 gol Selama 10 musim Kebersamaannya Di Aes Roma Dia adalah Tipikal Killer striker Dengan tubuh Tegap Dan tinggi Serta tendangan Yang sangat Akurat Totti sangat Menyukai Delvecchio Karena di lapangan Dia selalu Bekerja keras Saat tim Menyerang Maupun bertahan Gol-gol Penentu kemenangan Juga seringkali Dicetaknya Dan yang banyak Orang tidak tahu Adalah Delvecchio Tak pernah mengeluh Ketika di Bangku cadangkan Meskipun Aes Roma Dimasanya Mendatangkan Banyak sekali Striker berbakat Seperti Batistuta Casano Montella Dan lain-lain Tetapi Delvecchio Selalu siap Tampil maksimal Ketika Pelatih Membutuhkannya Demikianlah Sebelas nama Pemain Aes Roma Yang sulit Dilupakan Romanisti Dan Terukir manis Di hati mereka Kalau pemain Idola Aes Roma Teman-teman Siapa? Silahkan tulis Di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya